Intro Intro Ya Alhamdulillah sih Udah ada teman-teman banyak ya Tiga hari ini Ya awal kan udah bener Karah banget Cuman Alhamdulillah sih sekarang Udah agak pentingan Udah bisa makan, bisa makan Cuman sih tadi sih saya pas dateng Lagi tidur Ngenak juga lagi bangun-bangun Tapi kata bapaknya sih Alhamdulillah lah Udah sempat bisa ketawa Udah bisa Makan dengan Baik lah Udah bisa mengalirin orang juga tuh? Iya Alhamdulillah Alhamdulillah sih Kenal banget Alhamdulillah sih udah Alhamdulillah sih udah Luar biasa lah peningkatannya Yang mudah-mudahan aja ke depannya bisa lebih baik lagi Dan bisa berkumpul lagi Dianak banget Amin, amin Sama kita semua Sama-sama berdoa ya Alhamdulillah sih Yang dulu nyematannya lembam banget Sekarang udah Tadi sih katanya Sampai dokternya aja katanya Kata bapaknya ya Sama dokternya juga kaget Dua tiga hari Tapi Peningkatan bagus banget Sampai dokternya juga kaget Sampai dokternya juga kaget Alhamdulillah sih Udah 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 seneng banget gitu loh Kayaknya Tanya gue cerita Alhamdulillah udah Udah bagus banget peningkatannya Jadi Alhamdulillah udah Seneng banget lah Dari mata ibunya Kalau yang saya lihat Iya tidur Terus juga Dibatasin juga waktunya Anak-an buat istirahat kan Pemakal denger tuh Shock banget Shock banget Parah banget Bisa sampai kayak gitu Baru jadi itu Kejadiannya itu Pas selesai syuting bareng saya Waktu di sinetron Itu Saya pulang Terus tiba-tiba paginya kan kecelakaan Jadi saya shock banget Rasanya kemarin baru sama gue deh Biasa-biasa aja Kayak biasa Dilan-nya Biasa aja gitu Bang Dilan biasa Saya kan juga Manggil abang Karena lebih tua kan Saya manggil abang Biasa aja sih gak ada masalah Gimana Gimana sih Gimana sih Gimana sih Gimana sih Ya dibayangin aja Di nabrak Trat otomatisnya Aduh Ustaz Kaget banget gitu loh Dan juga baru sempat sekarang Soalnya kan dari 3 hari kemarin Kita bener-bener banyak banget syuting Jadi gak bisa Gimana keluar Soalnya syuting ya Jadi kayak kekontak Jadi baru hari ini sih Saya Lagi gak ada Terus kayak nari-nari kesini Kalau temen-temen yang lain Kalau temen-temennya udah parah duluan Karena beda pelot kan Misalnya Sama yang lain Di lokasi Orangnya asik banget Terus baik banget Bang Dilan juga Jail sih Jail Ada yang Kadang-kadang jail emang Suka iseng kan Kita kan sering bercanda juga ya Di iseng-iseng Produksi Ya mudah-mudahan aja lah Kedepannya bisa lebih baik lagi Bisa bergumpul lagi Bisa bergumpul lagi Bang Dilan Bang Dilan Bang Dilan Bang Dilan Mudah-mudahan bang Dilan selalu Mudah-mudahan diberikan kesehatan Bisa kembali seperti sedia kalah Biar bareng-bareng lagi sama kita Biar bareng-bareng lagi sama kita Bisa bareng-bareng lagi sama kita Bisa Pas Lagi ABG Lagi Malu Terus kadang-kadang Kalo dia lagi jalan di depan cewek Dia lagi Pasang aksi Cuman kalo kita lagi Kakak Gitu depan cewek kenapa segitu kak Jalannya Enggak biasa aja Jadi dia lagi mampu Tapi kita sebagai orang tua Apakah Oh dia lagi Apa Kepengen Ngasih tau dirinya Keren gitu Ada force itu Dan menurut saya Itu normal banget Karena Bertrand lagi Kelas 2 SMP Dan tahun depan kelas 3 SMP Itu kan masa remaja nya Sudah terus bertambah Jadi Saya harus ngeliatin dia Intinya adalah yang penting Jangan selalu bergaul Saya kasih tau Jadi Buat Bertrand Pengetahuan yang kaya gitu Saya selalu kasih tau Ya Itu kan ada tahapnya Untuk kita sebagai orang tua Ngasih tau Pendidikan yang kaya gitu Itu penting buat Bertrand Itu saya kasih tau ke dia Bagaimana caranya menghormati perempuan Jadi Gak boleh ini Gak boleh gini Jadi Saya Pelan-pelan itu udah Ada tahapnya Dan nanti ketika dia Mungkin dia usia 15 Dia usia 15 tahun Itu baru Ada Pembelajaran baru seks edukasinya Itu kan ada pembelajaran Untuk dia bisa mengenal lebih Berbahayanya seperti apa Dampaknya seperti apa Oke Kita gak bisa jaga 24 jam Tapi kita selalu kasih tau Iya Kakak kan udah lumayan dewasa gitu Udah menuju dewasa Gak bisa ayah bunda jagain kakak 24 jam Yang bisa jaga kakak sendiri Itu ya diri kakak sendiri Jadi kita kasih tau pengertian itu Jadi ya Ada positif Ada negatifnya Kakak udah harus bisa Membedain sendiri Dan syukurnya Bertrand Menerima apa yang ayah bundanya omongin gitu Dan Kalau Menjaga Terlalu protect Buat saya juga Tidak memecahkan satu Anaknya jadi gak nyaman Gitu Tapi ketika dia salah Ya harus kita kasih tau Letak salahnya Ya Salahnya disini Disini Jadi Dia tidak boleh diulangi lagi Dan Bertrand itu Ya Dia bukan jahit Bukan manja Bukan bandel Tapi ya dia manja Itu kalau sama bundanya itu Manjanya luar biasa Dan Thalia itu Saya gak ngerti kenapa ya Hebatnya Thalia itu Ngeliat kakaknya manja itu Gak ada rasa cemburu Gak ada rasa apa Justru malah Thalia cemburu Kalau Bertrand lagi gendong Tania Gitu Karena dia minta digendong juga Dia minta digendong juga Dia minta digendong juga sama kakaknya gitu Dan Saya syukur Baik ketika saya juga sama Thalia Bertrand gak cemburu Wenda sama Thalia Bertrand juga gak cemburu Dan Buat kami Membagi Thalia, Bertrand, Tania itu Udah porsi yang pas Teman-teman aku bareng di acara event yang besar di Jakarta kemarin Nah Aku Mengajukan ke Beliau Mengajukan Ada teman-teman aku Gimana Mau gak Gitu Nah Mereka Mau Mereka mau Nah Disitu mereka yang Memohon ke saya Ya udah Tolong dong Apa namanya Dipaketin Gitu loh Ngomongin Ngomongin ke Mbak Dinar Ke Mas Delon Ke DJ Teman aku yang orang Jepang itu S1 Jadi Biar Semuanya Berjalan dengan lancar Daripada harus Ngelewati Ngelewati manager Apa proses yang lebih ribet Gitu loh Kalo pertemanan kan lebih gampang Gitu kan Dia merayu saya seperti itu Ya udah Akhirnya aku Karena teman-teman aku percaya sama aku kan Ya Aku akhirnya Ngomong ke mereka Dan Ya akhirnya Udah punya kesepakatan Kita Tampil bareng Dan Dia pun udah tau Budget saya berapa Budget dinar berapa Budget semuanya berapa Mereka udah tau Dan mereka udah sepakat itu Dan mereka udah tau juga Payment harus selesai Sebelum Acara Ya Nah Tapi Sebelum mereka ngeluarin uang Itu kita gak kasih Untuk naikin flyer Tadinya Tapi Tiba-tiba Beberapa Hari Kemudian Itu dia kasih payment Yang bener-bener sangat Minim Kecil sekali Dan dia Menjanjikan bahwa Nanti Setelah Saya waktu itu kebetulan Masih dari di Bali Kalo saya udah pulang ke Jakarta Kita bikin surat kontrak Nanti Payment nya 50% dibayar Kata dia gitu Yang penting ini Saya mau kasih dulu sekian Karena saya pengen Ijin Untuk naikin flyer Yaudah Karena saya lihat Etikat baiknya Etikat seriusnya Ada untuk Apa namanya Mengundang kami Jadi ya Akhirnya Saya Dan saya juga Tanya dulu ke mereka Boleh atau gak Naikin flyer Mereka udah oke Ya udah naik flyer Dari situ Dari situ Akhirnya ya Kita ke Jakarta Saya ke Jakarta Untuk mengejar Surat kontrak Dan Minimal 50% DP Itu dia Menunda-nunda Yaudah gak apa-apa Mbak Eflin Nanti langsung aja pelunasan Sebelum perform Ya saya pikir kalo sebelum perform Gak mungkin dia gak bayarlah sebelum perform gitu kan Karena kan Tanggung jawab Mereka juga Pasti harus punya tanggung jawab Harus tanggung jawab Harus tanggung jawab dong Karena kan Flyer udah naik Bisa aja kita gak dateng Tapi kan kita profesional Karena flyer udah naik Berarti kita punya tanggung jawab Untuk Show di depan publik Gitu loh Jadi nanti kalo gak Kita yang terlihat jelek dong Gitu Ya Seperti itu Jadi dianya Ternyata Mengabaikan kepercayaan kita Dan Ya kita sangat Kecewa Dan aku Terutama saya Aku kasian banget sama temen-temen aku Jadinya aku Mau gak mau aku harus Gimana caranya Kalo diri aku sendiri Aku bodo amat ini Ini karena ada temen-temen aku Itu sih yang aku harus perjuangin Dan mereka pun harus merasain hal yang sama Sampai dia gak tidur 2 hari udah? Aku gak tidur Udah bener-bener gak Nangis Gak tidur Maksudnya gak bisa pulas tidur 3 hari itu udah Udah stress banget Sampai sebelum performa aku tuh udah stress banget Tapi aku gak bisa ngomong ke mereka Karena Mereka itu Ada kata-kata Dua hari sehari Eh sehari sebelumnya tuh Ada kata-kata Yaudah kalo begitu mbak Evelyn aja yang tampil Gak bisa begitu dong Karena kan flyer udah pernah naik Dan aku itu gak bisa ngomong Dan itu promonya udah lama Iya promonya udah lama banget Iya promonya udah lama banget Udah verse sebulan Berarti itu ada crowd aku Ada Evelyn Mungkin fans kita udah capek Iya Dan aku bilang sama mereka Temen-temen aku gak tampil Aku gak akan tampil Gak bisa aku doang sendiri tampil Mendingan Itu namanya merusak muka aku Bener-bener merusak Semuanya kepercayaan aku gitu Jadi aku gak bisa Aku bilang gitu Jadi Aku awalnya aku nenangin Untuk nenangin merekanya adalah Ya aku gak bisa ngomong apa-apa dulu Karena aku takutnya Temen-temen aku rusak kan Tapi ya gimana caranya Aku meyakinkan mereka bahwa Aku bakalan tanggung jawab dengan hal ini Dengan aku Menuliskan kontrak ke Si Mereka Dia Terus sama Apa namanya ya Apa barang Maksudnya ya dia kan Ada niat untuk ngasih BPKB motornya dia ke aku Yaudah yang penting Kalau ada ini Mungkin temen-temen aku Karena memang Mereka pada baik sama aku Dan udah percaya sama aku Jadi aku Kalau aku bawa ini Mungkin mereka bakalan ngertiin aku gitu Jadi ya Alhamdulillah mereka ngertiin aku Tapi Aku tetep kecewa Karena Apa Karena aku Bener-bener Gak enak banget sama temen-temen aku Dan aku Kasian juga Jadi Ya walaupun Apa namanya Ya apapun itu Aku harus perjuangin Dan ini tanggung jawab aku gitu Dan mereka pun harus tanggung jawab Tanggung jawab Apapun yang terjadi Sama sepertinya Aku tanggung jawab ke temen-temen aku gitu Ini bawa sama Eveline Jadi kata Eveline Dinar You Ada event nih Bookingnya tuh udah 2 bulan Sebelumnya Aku gak minta DP Karena Kalau dari Eveline tuh Biasanya kita ke luar negeri kemana-mana ya Beb Itu aku gak pernah pakai DP dulu Kalau sama Eveline Karena udah temennya Jadi percaya aja gak pakai DP Yaudahlah paling Abis show juga Eveline biasanya transfer kayak gitu Tapi setelah kita habis event ya Beb Dan dia tuh kayak dapet masalah kayak gitu Pokoknya CEO nya itu Pokoknya mengulur-ngulur waktu Kayaknya udah 1 hari setelah event 2 hari setelah event Terus sampai 1 minggu setelah event Abis itu aku langsung kayak Oh Beb kayaknya nih udah gak beres Kayak gitu Sampai sekarang kan Ya Dinar merasa dirugikan Dan kan harusnya hari itu Dinar kan ada booking show yang lain harusnya Tapi kan Dinar lebih memilih show Di show itu karena kan ada Eveline dan ada temen-temen yang lainnya Ya makanya Di sini Dinar merasa dirugikan secara waktu materi juga kayak gitu Oke dan itu sudah sempet manggung Ada yang sukses Ada yang sukses Ada yang agak mencurigakan sih Ada yang aneh juga Karena Apa namanya Saya naikin flyer saya Beberapa kali Itu Tiba-tiba cancel Tanpa ada payment apapun Saya ya saya diem aja Karena Saya pikir Saya juga di sini harus Apa namanya Terus fleksibel Ada sisi fleksibelnya juga Gitu karena memang Bukan kenalnya Enggak baru juga gitu Tapi Saya sih ini jadi pelajaran buat saya sih Gak bisa kayak gitu Kalau profesional memang harus profesional gitu Karena Jadinya akhirnya jadi kayak gini Masalah uang Yang segini jadi kita jadi musuhan Jadi sama teman juga jadi gak enak gitu Itu gunanya memang harus dipentingkan Bener-bener kontrak yang bener-bener kuat gitu loh Karena kayak kemarin aku berusaha fleksibel Untuk percaya sama orang Jatuhnya jadi seperti ini gitu Nah Dan alhamdulillah ya acara kemarin juga Dinner Delon semuanya profesional dateng Dan akhirnya Untuk di mata masyarakat yang gak ada masalah Tapi kan Tetep aja Akunya masih Ada Ada Seperti ada Malu gitu loh Sama temen-temen aku gitu Jadi disini aku harus Jadi dari luar Ya dia udah Gak ngerti lagi ya Ya kan tiket Malu loh Ya kan tiket Kitas Imta kan Iya Dia punya kitas Dia punya Apa namanya Tiket pesawat Dia harus bayar tiket pesawat Segala macem kan Apalagi dia ada show ke Indonesia loh Gitu loh kan Jadi kan bagi orang luar negeri Jadinya Emang di Indonesia seperti itu ya Gitu Enggak Enggak Gitu Jadi kan aku harus ngejelasin lagi Karena kan Biar gimana kan Mereka taunya Oh di Indonesia Banyak orang yang kayak gitu Nanti jadinya kan Aku gak mau image seperti itu dong Ya jadi aku harus Ngejagain moodnya dia juga Aku harus menjelaskan Enggak semuanya seperti itu Bahwa memang itu oknum aja yang jahat gitu 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 Dan Aku harus ganti rugi mau gak mau ke dia Yang disangkatkan Patut diduga 378 Dan 372 KWAP Kami akan mengirimkan somasi Pertanggal hari ini ya Ini somasi kami Pertanggal hari ini Dua kali 24 jam Apabila tidak digubris Oleh beliau Dan tidak diselesaikan Secara baik-baik Maka Kami akan segera melaporkan Ke polisi anda Namanya Dugaannya adalah RA ya Ya RA ini nanti Kalau mau disebut Silahkan dari Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya